Al-Mahligai artinya pendata, Mahligai juga bermakna kerajaan dan di pemakaman kuno bernama Mahligai inilah bersemayang makam para sheikh yang datang dari Jazira Arab yang awalnya datang untuk mencari kapur hingga akhirnya menyebarkan Islam ke Nusantara Di pagari perkebunan karet dan terletak di atas bukit kecil di desa Aukdaka, kecamatan baru Stapanuli Tengah inilah makam Mahligai Makam kuno yang menjadi sumber catatan sejarah masuknya agama Islam pertama kali di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi dan jejak pertama itu dimulai di kota terpencil penghasil kapur bernama Barus Lalu apa kaitan kapur, barus dan masuknya Islam ke Nusantara? Sejarah mencatat, pada awal abad Masehi hingga ke abad 7, para pedagang dari India, Arab dan Cina sudah berdatangan ke Barus untuk mencari salah satu rempah istimewa Rempah itu adalah kapur yang kemudian termasyur ke seluruh dunia dengan nama Kapur Barus Selain berniaga mencari kapur, para saudagar khususnya dari Jazira Arab yang tiba ke Barus pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah juga mulai menyebarkan agama Islam di tanah Barus Dan berkat syiar para pedagang itulah untuk pertama kalinya agama Islam masuk ke Nusantara melalui Barus Sumatera Utara Barus itu dalam beberapa tulisan ahli sudah dikenal 6.000 tahun yang lalu Walaupun di dalam penuturan persisnya itu bisa dikatakan untold story Tidak persis tanggal berapa dan jam berapa dan tahun berapa Akan tetapi ke Barus itu datang dari berbagai benua Terutama dari India, dari Arab, kemudian dari Cina Nah kemudian juga dari sejumlah wilayah di Eropa Nah mereka datang untuk mencari rempah Salah seorang awli atau wali penyebar agama Islam di tanah Barus itu adalah Sheikh Rukunuddin Sang awliya diperkirakan berusia 102 tahun wafat di tahun 14 Hijriah atau sekitar abad ke-6 Masehi Tidak jauh dari makam Mahligai terdapat makam bersejarah lainnya bernama Makam Papan Tinggi Terletak di puncak bukit yang bisa dicapai setelah menaiki 700 anak tangga Seorang penyebar agama Islam bernama Sheikh Mahmud dimakamkan di tempat ini Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijriah dan diperkirakan wafat pada 829 Hijriah atau 1424 hingga 1426 Masehi Panjang makamnya mencapai 7 meter dengan dua batu nisan bertuliskan hadis Dan bercorak kaligrafi Arab Persian yang diperkirakan dibuat sekitar abad ke-7 hingga 9 Masehi Sejarawan mencatat sama seperti penyebar agama Islam lainnya Sheikh Mahmud adalah seorang saudagar dari Arab Persia Yang diperkirakan tiba di Barus pada abad ke-6 Masehi Untuk mencari rempah kapur dan kemudian menyebarkan agama Islam Makam Mahligai dan makam Papan Tinggi di Barus Tapanui Tengah Hanya satu dari sekian bukti lahirnya secara baru di Indonesia bahkan dunia Dan sejarah itu berawal dari jejak pencarian rempah Nusantara Jalur rempah Nusantara tidak hanya melahirkan peta perdagangan dan perekonomian dunia Berawal dari segenggam kapur dari Barus lahirlah agama baru di Nusantara Lewat segenggam cengkeh dari Ternate konflik pun terjadi hingga peperangan pun pecah Dan lewat aroma rempah itu juga terjadi pertukaran budaya hingga kemudian membentuk Nusantara Namun sayang harumnya jalur rempah Nusantara kini hanya sekedar memori Dan warisan sejarah dari kehidupan di masa lalu Dan sejarah itu mulai dilupakan Padahal lewat sejarah jalur perdagangan rempah itulah identitas bangsa ini terbentuk Untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan rempah Nusantara Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendaftarkan jalur rempah Nusantara sebagai World Heritage atau warisan dunia ke UNESCO Usuhan ini menjadi sangat penting Mengingat rempah memiliki peran vital sebagai identitas bangsa Jalur rempah kita upayakan diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO Untuk mencapai itu tentu perlu gerakan bersama dari seluruh masyarakat Bagi itu komunitas, pemerintah daerah, komunitas internasional dan juga pemerintah pusat secara bersama-sama Apabila program jalur rempah berhasil mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia Seperti angklung, batik, pencaksilat, wayang kulit, serta warisan budaya Indonesia lainnya Maka akan memperkuat diplomasi Indonesia Sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia Target kita memang bukan sertifikat pengakuan itu Tapi target kita bagaimana ini memberi manfaat tadi Jadi keuntungannya pasti banyak Yang pertama ini bukan kok sebuah gerakan untuk romantisme masa lalu Tetapi ini adalah sebuah upaya Pertama membangun paradigma berpikir kita Bahwa kita adalah negara yang negara maritim gitu Jadi visi itu harus kita tetapkan bersama Tidak hanya mengusulkan jalur rempah sebagai warisan dunia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan berupaya Merekonstruksi jalur perdagangan rempah di Nusantara Yang dinilai sangat penting Bukan hanya untuk mengingatkan kejayaan jalur rempah di masa lalu Tetapi juga kembali menghidupkannya di masa sekarang Upaya yang akan dilakukan untuk merekonstruksi jalur rempah itu Adalah peremajaan ladang rempah Industri obat herbal dan kecerdikan berbasis rempah-rempah asli Indonesia Serta paket wisata jalur rempah Setidaknya 20 titik awal rekonstruksi jalur rempah itu sudah disusun Dengan tersebar dari Raja Empat hingga Pasifir Selatan Dengan program ini diharapkan dapat mendorong kemajuan perekonomian Demi kesejahteraan masyarakat Untuk itu sebagai sebuah gerakan gotong royong Untuk pemerintah kemudian Indonesia Maka membutuhkan komitmen bersama Bahwa jalur rempah tidak hanya segedar jalur Tetapi dibalik jalur itu banyak nilai yang ingin kita sampaikan Kaitannya dengan pendidikan karakter Pemanfaatan di bidang ekonomi dan lain sebagainya Rempah Nusantara lewat aromanya yang mewangi Tidak hanya membuat cita rasa makanan khas di atas meja makan menjadi semakin nikmat saat disantap Tetapi juga mewariskan sejarah panjang yang mengubah wajah dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!